Intro Halo Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa kegiatan seminar Sino Indonesia Technical Corporation on Offshore Marine Eko Rensi digelar di Balerum Unas Hotel and Convention. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Asanuddin bekerja sama dengan Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University dalam mengupayakan pembangunan laut lebih berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Asanuddin Makassar bekerja sama dengan Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University, Tiongkok menggelar seminar Sino Indonesia Technical Corporation on Offshore Marine Eko Rensi. Seminar yang digelar di Balerum Unas Hotel and Convention pada Senin 28 Oktober 2024 ini merupakan upaya mendukung konservasi dan pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan. Rektor Universitas Asanuddin Makassar, Prof. Dr. Insinyur Jamuladi Jompa MSC menyampaikan pentingnya menjaga laut sebagai rumah kita saat membuka seminar ini. Menurutnya seminar ini merupakan kesempatan baik untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan keberlanjutan laut melalui strategi Eko Rensi di berbagai wilayah pesisir. First of all, kami sangat senang di sini di Tiongkok Universitas Asanuddin hari ini di seminar ini karena ini merupakan kesempatan. terima kasih telah menonton! Ketika itu, kami memperkuatkan kesempatan berkongsi apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku di masa depan. Jadi, sejak tahun 2022, kami memperkuatkan kesempatan berkongsi dan membunuhkan kesempatan yang berkongsi dan memperkuatkan kesempatan berkongsi ini secara kesempatan untuk memperkuatkan kesempatan dengan kesempatan. Terima kasihedah menonton! Ketika ada melakukannya kebunat jenis dan keluarga setelah dirumat kepada pesisir dan kairan. Jadi, ketika pesisir dan kairan ketika tidak ada banyak pesis yang diberalaman saya rasa tidak ada merubah untuk kairan Jadi kita harus kekauan yg kemampuan untuk mendapatkan produktivitas optimal. Oceana harus kembali lagi. Kita perlu memandu-kontrol seperti manusia. Jika kita sakit, kita tidak bisa bekerja, kita tidak berbicara, kita tidak berbuat produktif. Jadi kita harus berabungan ke-usahaan kita untuk menjadi lebih energi, lebih produktif. Itu yang terjadi dengan oceana kita. So our ocean now is a seed, so we need to provide a solution, that's an activity that we provide, like pole wrenching and other activities on providing artificial gifts and real understanding how the lives of the ocean need to be improved. So by doing that, hopefully, and I think that's a kind of natural law, when the ocean productivity back to normal or even close to normal, then there are a lot more fish available, and that means for the fishermen, especially who lives in the islands, can gain from more fish stocks. Seminar ini mengungkap pembangunan peternakan laut lepas pantai melalui kerjasama teknis Tiongkok Indonesia dengan menggunakan konsep marine ecorensing untuk mendukung produktivitas laut dan pertahanan ekosistem pesisir, di mana hadir Prof. Dwi Ndiu dari Shanghai Ocean University sebagai moderator. Pemateri pertama Prof. Sue Fe Wang dari Guangdong Ocean University mengupas kemajuan dan praktik dalam peningkatan stok sumber daya penikana. Disusul Prof. Sue Zhang dari Shanghai Ocean University yang menyampaikan perkembangan sektor marine ecorensing di Tiongkok. Dr. Shafidin Yusuf, peneliti terumbuk karang UNHAS, menyampaikan strategi perencanaan lokasi untuk implementasi terumbuk karang buatan Makassar. Sementara Dr. Suryadi Saputra dari National Research and Innovation Agency menyampaikan materi tentang pemulihan laut untuk mendukung program marine ecorensing di Indonesia. Selain membahas pengembangan sumber daya penikana, diseminar ini juga mengangkat pentingnya sikap saling menghargai dan memadukan keahlian antara Indonesia dan China. Rektor UNHAS Prof. Jamaluddin Jompa menegaskan pentingnya kerjasama yang solid dan komplementar antara kedua negara dalam meningkatkan pemahaman teknikal marine ecorensing. So we need to learn from China and also our college from China learn from us specifically for Indonesia. We are very strong in knowledge on local condition for biodiversity and ecological dynamics. But from a college from China very strong in deploying technology are using so many techniques in understanding, for example, the movement of these animals, blah, blah, through tagging, computerize and monitoring. So I think combining both of them are really going to be very strong and doing it alone cannot be happen and that means this joint technical cooperation really are mutual and complementary to each other and hopefully also becoming a very strong bond between two groups and two countries. Prof. Bilin Liu pun menutup seminar dengan menyampaikan harapan agar kerjasama teknis ini dapat meningkatkan efisien dan berkelanjutan dalam pembangunan pertenangan laut lepas pantai. Selain itu dikatakannya jika teknologi modern dan pemahaman lokal adalah kunci untuk mendukung konservasi dan pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan. Andri Putri Najwa, Muhammad Saiful, UNAS TV Pemirsa mendukung rehabilitasi lingkungan laut, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNAS meluncurkan Artificial RAV atau Terumbuk Karang Buatan sebagai bagian dari kerjasama internasional dengan Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University China. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan ekologi laut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Pelabuhan Pautere Makassar menjadi lokasi pelucuran Terumbuk Karang Buatan atau Artificial RAV. Ini merupakan proyek mendukung rehabilitasi lingkungan laut. Kerjasama internasional ini melibatkan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, FIKP Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas asal Tiongkok, yaitu Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University. Proyek ini tidak hanya relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, tapi juga menjadi contoh praktik terbaik dalam melindungi lingkungan dan membangun masa depan laut yang berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemiteraan Inovasi, Kewerosaan dan Bisnis UNAS, Prof. Dr. Engineering Adi Maulana, STMPIL, menyebut ini sebagai contoh konkret penerapan ilmu dan teknologi untuk perbaikan lingkungan. Ya, jadi kalau kita lihat pada hari ini, kita sekarang akan mendeploy atau akan menanam terumbu karang artificial reef kerjasama antara Shanghai Ocean University, Guangdong Ocean University, dan Hasanuddin University. Nah, kita berharap proyek penelitian bersama ini, itu nanti akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau ini berhasil, maka ini adalah satu-satunya yang di Indonesia yang pertama, kemudian yang kedua, tentu saja nanti dia akan memberikan keuntungan, terutama untuk terumbu karang-terumbu karang yang tadinya itu sudah rusak, itu bisa tumbuh kembali, di mana terumbu karang ini nanti akan menjadi tempatnya ikan berkumpul. Tempatnya ikan berkumpul, nah sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat, terutama nelayan, tidak usah pergi jauh-jauh ke tengah laut untuk mencari ikan. Jadi dia bisa mencari ikan di situ, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini juga erat hubungannya dengan lingkungan, ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa merestorasi kembali terumbu karang-terumbu karang yang ada, terutama yang artificial reef ini, maka nanti terumbu karang itu banyak fungsinya, ya. Fungsinya itu nanti mengurangi abrasi, ya. Kemudian juga tentu saja membuat ekosistem laut itu akan bisa menjadi semakin sehat, ya, sustainable, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sangat penting, ya, bukan hanya bagi Universitas Hasanuddin, ya, tetapi juga bagi masyarakat, terutama masyarakat Kota Makassar, gitu. Terumbu karang buatan sebanyak 250 unit akan ditempatkan di dua lokasi, yakni di Pulau Bone Tambung dan Pelabuhan Pautere. Ada harapan yang ingin dicapai dari proyek terumbu karang buatan ini, di mana dengan adanya terumbu karang buatan ini, dapat meningkatkan produktivitas laut sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan nelayan, serta menjadi sumber daya wisata bahari di wilayah tersebut. Dr. Syafyuddin Yusuf, peneliti terumbu karang UNHAS, ada di balik proses pemasangan terumbu karang buatan ini. Dijelaskan Syafyuddin, jika pemanfaatan artificial reef ini untuk konservasi atau pemain lingkungan laut, proyek ini juga dilengkapi dengan penelitian partisipatif dan survei untuk menilai masalah ekologi laut dan memberikan solusi yang nyata. Solusi yang nyata itu dapat berupa dampak positif terhadap peningkatan produksi nelayan, dan juga berdampak positif terhadap ekosistem laut. Terumbu buatan ini yang saat ini sekarang kita lihat ada dua, jadi model kurungan dengan kelapa, kemudian model beton. Nah, model kurungan kelapa ini dia akan ditempatkan di tengah, karena ada kelapa, maka ikan-ikan itu diharapkan akan bertelur di lubang-lubang kelapa ini. Kalau untuk terumbu buatan yang besar ini ditenggelamkan dalam laut, diharapkan banyak ikan yang bermain, kemudian koral-koral berkumpul dan melekat di pada terumbu-terumbu karang yang sudah ada ini. Nah, penenggelamannya kami lakukan di Pulau Bonetambu, Kota Makassar, di atas terumbu karang yang dangkal, pada kedalaman sekitar 7 sampai 10 meter, bahkan sampai 11 meter. Apa tujuannya supaya karang-karang yang hidup di kedalaman itu akan tumbuh kembali di sekitar daerah terumbu buatan ini? Nah, jika ada sesuatu hal terjadi di laut, misalnya terjadi kerusakan terumbu karang, maka kerusakan itu harus ada cepat penggantinya supaya ikan-ikan itu tidak atau berenang lebih jauh dan dia akan berkumpul kembali dan berkembang kembali di dalamnya. Hasilnya adalah nelayan bisa memanfaatkan kembali daerah itu untuk daerah pemancingan dan penangkapannya karena sudah banyak terumbu karang, sudah banyak ikan yang bermain dan secara bisnis pariwisata akan bisa meningkat dengan melihat adanya banyak ikan yang berkumpul di daerah situ. Secara teknis, insya Allah ini akan dilakukan selama 3 hari penenggelamannya. Mudah-mudahan para penyelam kami kuat untuk bisa menenggelamkan ini dan mengatur ini di bawah air secara baik. Prof. Leile Zhou dari Shanghai Ocean University menyampaikan kebedaannya atas terjalinnya kerjasama antara UNHAS dan dua universitas Tiongkok ini. Menurutnya sinergi teknis antara ketiga universitas akan meningkatkan kekuatan dalam pengembangan teknologi maritim untuk konservasi dan pengembangan laut di masa mendatang. dan saya sangat gembira untuk sukses yang sangat baik untuk keremoni ini. Pemasangan terumbu karang buatan di leah ini akan memberikan manfaat jangka panjang untuk memulihkan keragaman hayati laut, juga menyediakan tempat bertumbuh bagi biologi laut. Selain itu akan mendorong perekonomian laut melalui para wisata dan perikanan berkelajutan. Pelucuran terumbu karang buatan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya asisten tiga bidang administrasi umum pemerintahan Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar, Jejaran PT Pelindo Regional 4 Makassar, dan Polres Pelabuhan Makassar. Anda Putra Najwa, Mohamad Chaiful, UNAS TV Pemirsa Seminar Internasional bertema Internasionalisasi Bahasa Indonesia digelar Universitas Asanuddin Makassar, Senin 28 Oktober 2024. Pembicara dari dalam dan luar negeri, diskusikan strategi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Hari Sumpah Penguda dan Bulan Bahasa juga diisi Universitas Asanuddin Makassar dengan menggelar Seminar Internasional bertema Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Seminar ini yang dilaksanakan di Aula Matulada, Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, juga merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-68 Universitas Asanuddin. Dalam seminar itu, Rektor UNHAS, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSG, menegaskan jika internasionalisasi bahasa Indonesia memiliki potensi strategis bagi pengembangan ekonomi dan geopolitik Indonesia. Bagi Prof. JC, sapa anak krabnya, pengakuan internasional terhadap bahasa Indonesia akan menjadi langkah maju dalam mendukung posisi Indonesia di kanca dunia. Adalah momentum penting untuk kita rayakan peringati Hari Sumpah Pemuda yang di dalamnya salah satunya adalah bersumpah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang akan kita pakai. Nah, bersamaan dengan dalam rangka bulan bahasa juga, maka kita akan ada seminar untuk bagaimana menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang kita cintai, bahasa yang kita kawal pemanfaatannya, bahasa yang memiliki nilai strategis untuk ekonomi, untuk geopolitik, apalagi ketika bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa PBB. Sehingga perjuangan sekarang adalah bagaimana menjadikan tentu bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional, internasionalisasi bahasa Indonesia. Itu adalah dignity, itu adalah harga diri bangsa yang saya kira akan membuat bangsa ini akan semakin disegani dunia karena menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Seminar ini juga dihadiri pembicara dari berbagai negara, seperti Korea, Jepang, Cina, dan Australia. Mereka membahas strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ketua Panitia Seminar Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya, Dr. Munira Hasim SSM HUM, menyampaikan harapan agar bahasa Indonesia menjadi alat diplomasi dan media promosi budaya di tingkat global. Kegiatan Seminar Internasional kali ini dikemas sebagai rangkaian dari kegiatan Dies Natalis ke-68 Universitas Sasanuddin dan salah satu tema yang kami usung di dalam seminar internasional ini adalah bagaimana menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan ini kami mengundang tujuh pembicara dari luar, dari Korea, dari Jepang, dari Australia, dari China, dan ada dari Australia, dan juga Kepala Badan Bahasa yang akan membicarakan tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Komitmen UNHAS untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia juga disuarakan Senat Akademik. Profesor Dr. Fatur Rahman M. HUM mendegaskan komitmen untuk mendorong program internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian dari misi kebangsaan. Iya, kami baru saja menghadiri pembukaan satu seminar penting yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Acara ini dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan Rektor mendeklarasikan bahasa Indonesia pada hari ini menuju bahasa internasional yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2024. UNHAS siap menjadi universitas yang mendorong untuk mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. UNHAS. Seminar internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga melibatkan 50 makalah akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan negara lainnya. Dan seminar akan ditutup pada 29 Oktober 2024 di atas kapal PINISI sebagai tanda kerjasama dalam mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia bersama Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel, dan pihak terkait lainnya. Pemirsa Pernahkah Anda mendengar jika kerawanan air dapat memiliki hubungan dengan kekerasan berbasis gender? Peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Pajajaran Bina Hayati Rusidi melakukan penelitian terkait hal tersebut. Berikut laporan tim di Via Unpad TV untuk UNHAS TV. Peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Unpad Bina Hayati Rusidi berhasil melaksanakan penelitian terkait dengan kerawanan air, dihubungkan dengan kekerasan berbasis gender. Ia mengatakan perempuan kerap terdampak dari kerawanan air yang terjadi. Hal tersebut karena ada norma yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Air erat kaitannya dengan urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Sehingga perempuan dibebankan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola air. Ya, di dalam masyarakat kita mengenal adanya istilah gender roles ya, peran gender ya, adalah di mana ada norma-norma tertentu, gitu ya, aturan-norma tertentu yang mengatur yang pantas itu perannya itu apa sih laki-laki itu pantasnya apa perannya, perempuan itu pantasnya apa. Nah, di hampir seluruh dunia ya, di hampir seluruh bagian dunia, perempuan itu memang mendapatkan peran yang dekat dengan pengelolaan air. Kenapa? Karena perempuan itu di dalam aturan apa, maksudnya di dalam peran gender di dalam masyarakat itu memang lebih banyak diharapkan untuk terlibat mengurus rumah tangga, gitu ya, dengan pekerjaan-pekerjaan selain mengurus anak, mengurus yang sakit, masak, nyuci, bebersih, gitu ya. Nah, mau nggak mau tugas-tugas tadi sangat erat dengan kebutuhan air. Nah, sayangnya perempuan di sini nggak, dia melakukan itu dia nggak hanya diem saja, dia harus melakukan mencari air jika tidak ada. Kemudian ya, mengumpulkan airnya, kemudian juga memanage ya, seperti apa, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di dalam proses mengumpulkan air, gitu ya, mencari air, mengumpulkan air, membawa air ke rumah, melakukan pengelolaan di air, itu bisa menimbulkan resiko kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi komparasi dan melalui metode campuran. Selain di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Sumba, penelitian juga berlangsung di negara Peru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak laporan terjadi di daerah yang mengalami kerawanan air dibandingkan dengan daerah yang tidak rawan air. Sementara itu, penelitian di Peru berupa in-depth interview dan fokus group discussion menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kerawanan air dengan kekerasan berbasis gender. untuk penelitian ini karena penelitian ini kan mixed method jadi kita menggunakan analisa statistik untuk melihat apakah ada asosiasi antara kerawanan air dan kekerasan berbasis gender dan kita temukan di Indonesia di lokasi penelitian di Sumba bahwa di daerah yang mengalami kerawanan air perempuannya melaporkan lebih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan perempuan yang tidak berada di daerah rawan air. Sementara di Peru karena pada waktu itu kejadian penelitiannya dilakukan pada masa pandemi dan tidak bisa dilakukan survei maka dilakukan bentuk-bentuk focus group discussion dan bentuk in-depth interview dan kita memang menemukan berbagai evidence yang menunjukkan memang kelangkaan air itu berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Peru. Jadi dua penelitian ini mengconfirm bahwa ada keterkaitan antara kerawanan air dan kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain selain melakukan penelitian para peneliti bekerjasama dengan komunitas setempat juga menghasilkan solusi terkait dengan kerawanan air yang terjadi di daerah-daerah tempat penelitian berlangsung. Diseminasi hasil riset ini dapat anda saksikan dalam program Hard Talk dari Jatinanggor Sumedang Tim Liputan Diviat TV melaporkan untuk UNAS TV Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV Saya Andra Ririn Karina wakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati